Al-Fatihah Tidak ada istilah Mengikuti Nabi SAW itu Ketinggalan zaman Jadi tanyakan Pasti setiap kalimat Yang terucap dalam lisan seseorang Ada penyebabnya Ucapan, perilaku Sikap Semua itu ada penyebab Setiap teman-teman ingin mendapatkan Solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapin Cari tahu sebabnya saja Perbaikin dari sebab itu Sekarang yang saya baca disini Permasalahin di kalimat kolotnya Baik tanya Anak kita duduk Apa yang kamu maksudna dengan kolot itu Oh ayah berjenggot Yang biasa Saya tonton di TV Alat cukur jenggot Itu modern TV Gak ada Iklan suruh pelihara jenggot Misal Kita tahu sebabnya kan Ternyata gara-gara tontonan dia nih Coba cari tahu sebabnya Tanya saja Kenapa Kolot Apa yang kamu maksud dengan kolot Istri tanya Apa yang dimaksud dengan kolot Apa sih Oh karena saya selalu dibangunin solat malam Oh berarti Permasalahnya dia lebih suka tidur malam hari Obatin disitu Baik Ini baca nih Hadis-hadis tentang fadilah solat malam Ini lihat nih Dijelaskan Maka insyaallah dengan mengetahui Inti permasalahannya Kita akan bisa memperbaiki permasalahan itu Dengan izin Allah Gitu kan Jadi insyaallah ini kalau saya lihat Suma karena masalah Kalimat kolot dia saja Dan pasti ada sebab Kenapa anak anda mengatakan itu Kenapa istri mengatakan itu Dan teman-teman juga Saya perlu beritahukan satu hal ya Bagi ikhwad dan akhwad Yang baru sadar Maaf saya bahasakan ini Saya baru mengenal agama Baru tawbad di jalan Allah Jangan Antum begitu semangat Masuk di pengajian Sudah terasa ada ilmu Ada iman Dan ini tidak pernah kita Berbagi ke istri Kepada suami Kepada anak Lalu tiba-tiba kita ingin Mereka seperti kita Ini gak mungkin Misal gini Kita dulu gak Jangankan solat tahajud Solat lima waktu Masih Senin Kamis Sekarang ikut ta'lim Masya Allah Solatnya lima waktu Sudah mulai solat malam Istri kita Sama dulu Begitu juga modelnya Baik sekarang Kita ikut ta'lim Sudah faham Dia gak ikut ta'lim Kita tiba-tiba Mau ngajak dia Seperti kita Gak bisa ini Spontanitas Kecuali dia Meniti jalan yang sama Atau minimal Kita berbagi Dengan dia ilmunya Kalau tiba-tiba Gara-gara dia Tidak mau solat malam Lalu kita langsung Menilai dia buruk Gak bisa teman-teman sekarang Karena memang Dasarnya kita dulu Sama-sama dengan dia Maka apa yang menjadi Penyebab kita bisa Merair hidayah Allah itu Kita juga Sampaikan kepada dia Makanya saya Bilang teman-teman sekalian Dan selalu saya ingatkan Jadikan majlis ilmu itu Hiburan Kita selalu menganggap Majlis ilmu itu Orang-orang tua Orang-orang yang sudah Lumpuh Orang yang sudah Sakit parah Ketaklim deh Oleh muda-muda Di pinggir pantai Ke diskotik Ke bar Nah ubah Majlis ilmu itu Hiburan teman-teman sekalian Hiburan Kalau tidak terhiburan itu Tidak mungkin Tidak merasakan ada manfaat Mana mau duduk dua jam Dengerin Muka saya begini Terus dilihat Orang bosan juga Gitu kan Tapi karena Kita jadikan Niatkan ini adalah ilmu Saya bermanfaat Apalagi kalau dinikmatin Enak aja itu Nikmat Karena Ibadah itu punya kenikmatan Dosa juga punya kenikmatan Tapi kedua kenikmatan ini Tidak bisa bersatu Seperti minyak sama air Kalau antum mau nikmatin ibadah itu Harus fokus ke situ Dan tinggalkan lawannya Karena kalau masih berimbang Antara Pahala Amal soleh dengan dosa Maka kita tidak bisa Hushuk Tidak bisa nikmat Ibadah itu Kapan dia nikmat Kalau keran dosanya ditutup Ininya ibadahnya terus dikerjain Nanti repnya naik Kalau makin naik Kita makin tutup Pintu dosa Tidak lagi nonton TV Maaf Saya bahasakan ini Bukat Yang antum sendiri lebih tahu Apa ini Apa ini keran dosa yang masih terbuka Oh saya kadang-kadang masih duduk Mengimbangi keduanya Mengimbangi keduanya Tidak bisa Sumber penghasilannya Karena Allah Dan orang tua kita doain Tambah jalan neraka Karena haram Tidak boleh Ini tidak boleh Jadi harus hati-hati Teman-teman sekalian Semua sumber-sumber yang haram Yang tutup Dengan izin Allah Akan terbuka pintu-pintu kebaikan Dalam kehidupan kita Dan dunia sebentar Teman-teman sekalian Apa yang mau diraih disini Makan cukup Minum Alhamdulillah Ibadah Tunggu mati Masuk surga Sudah selesai Simple saja begitu Terima kasih